saya lanjutkan dengan pembahasan dream disini saya membuat file baru dan dream dan saya langsung membuat kode PHP oke saya memberikan alamat mungkin ke A dan disini input oke saya memberikan eho dan disini saya memberikan input type tag lalu nama name dan alamat dan mungkin disini size sama dengan oke 26 oke semacam itu dan jika saya simpan lalu saya lihat disini oke oke ada saya butuh tanda penutup semacam ini dan saya reload maka saya sudah mempunyai ini dan saya mau membuat form form simple disini dan disini saya memberikan form lalu action dan method mode mode pause dan disini penutupan form lalu disini saya butuh satu submit oke saya taruh semacam ini input type type sama dengan submit dan value sama dengan mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu saya reload saya sudah mempunyai alamat kirimkan data dan mungkin saya ubah ke 40 mungkin biar agak lebar oke semacam ini dan saya mau memberikan if disini if dollar pause disini saya mempunyai nama alamat dan saya masukkan alamat oke semacam itu disini kode semacam ini lalu eho dolar pos alamat oke semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini saya reload ada oke dan disini anda bisa memberikan add disini untuk menghilangkan error oke dan sekarang sudah hilang dan jika saya mengetikan sesuatu itu umpamanya seperti ini dan kirimkan data maka disini akan dituliskan apa yang saya tuliskan tadi dan trim trim jika saya memberikan fungsi ini trim oke semacam itu saya simpan dan saya pergi ke sini reload jika saya memberikan spasi disini mungkin eh lalu spasi lagi banyak ke mungkin semacam itu dan kirimkan data maka otomatis diantara spasi yang banyak disitu hanya ada satu spasi ini fungsi trim dan di akhir itu tidak ada spasi yang seperti saya buat saya disini spasi jalan spasi lagi krakatau mungkin semacam ini dan jika saya kirimkan data maka disini di awal dan akhir tidak ada spasi dan spasi yang banyak di tengah dia akan ditaruhkan satu spasi ini adalah fungsi trim dan bisa kita gunakan untuk security pada form kita mungkin alamat nama lengkap atau semacamnya sekian tutorial tentang trim kita akan membahas lagi tentang beberapa security yang lain HTML entities dan masih banyak lagi sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati